Intro Halo gengs, welcome back on SalaptopTV, Seleb Kepo bareng aku Onik Dan sesuai dengan title videonya, hari ini kita bakal bahas Amanda Monopo Udah lama banget gengs, Amanda tuh gak muncul di liputan Nah kira-kira kemana ya Amanda Monopo? Kepoin aja langsung di SalaptopTV Oke gengs buat kamu yang sering banget nanya, dimana Amanda di Instagram SalaptopTV, di kolom komen, semuanya Akhirnya hari ini selalu berjam-jam bisa ketemu sama Amanda Yang udah mention di pertanyaan hari ini gue tanya ini Amanda... Saya Amanda Apa Amanda? Salah ini dia, Amanda Apa kabar sayang? Ini dong sapa dulu dong gengs ki, gengs kekiniannya SalaptopTV yang kangen banget tuh sama Amanda Halo semuanya Oh Amanda lagi sakit, tapi katanya sih udah kedatang aku katanya gak sakit lagi ya Amanda ya Harem kata Amanda Iya Amanda Amanda, ini kan masuk bulan Februari, Amanda Ini banyak banget yang nanya kamu nih kemana sih kok jarang banget mau di liputan gitu Emang lagi memotasi atau kayak gimana, Amanda? Sebenernya Tergantung, tergantung kali ya liputannya itu tentang apa dulu, kalo misalkan liputannya cuma tentang hal-hal yang biasa-biasa aja Mendingan saya tag gitu, ataukah saya istirahat di mobil gitu kan, karena masih banyak pemen-pemen yang lain gitu Tapi Amanda nyadar gak sih, itu kan kalo dulu kan sering nih tiba-tiba jarang tuh banyak yang kangen gitu, kalo diserahatut tuh banyak banget yang misi gitu Emang gak ngerasa kayak semuanya fans pada nanyain gitu Bukannya seletup itu udah dipenuhin sama artis-artis yang lain deh Amanda soalnya susah diwawancaranya Jadi kalo mau ketemu Amanda lagi tidur, main, oke Jadi nunggu udah berapa baru ketemu Amanda ya Emang ini ya, tapi gak dibatasin emang Gak dibatasin sih enggak sih ya Tapi cuma kalo misalkan kalo diwawancaranya gak terlalu penting, mendingan gak usah gitu Maksudnya mau wawancaranya penting-penting aja gitu Kayak yang penting tuh, yang penting buat Amanda kayak gimana sih man Yang wawancaranya Yang manda hindari wawancara Kayaknya akhirnya ada banget loh man, yang nanyain mana 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 Ya maksudnya paling males kalo misalkan manda diwawancarain tentang hubungan manda sama pemennya gitu Lampus loh kan, gue baru ngomongin cinta ya kan Dia udah ngasih tau gue paling males Ya lebih milih buat tag atau istirahat aja Mungkin udah punya pacar kali dua-duanya, ya kan Yang pasti ambil positifnya aja deh gengs Dan lanjut lagi ke pop berikutnya Soal Amanda di bulan Februari Kira-kira apa ya bulan Februari menurut Amanda Ya poin yuk di Salto TV Amanda kan udah masuk bulan Februari Amanda, untuk kita-kita yang seumuran Amanda Itu kan diranya kan Oke ya ya Iya cuy Amanda Salentai maksudnya Masuknya ke bulan cinta Amanda menghadapinya, eh ngomentarinya gimana sih Bulan Februari itu bulan cinta Amanda setuju atau punya komentar lain Biasa aja Biasa aja Termasuk yang suka ini ga sih man Kan valentine tuh disama temen Disama GBT Termasuk yang suka ngerayain gitu ga sih Ada orangnya ga tau suka ngerayain hal-hal hari raya seperti itu Jadi ya udah biasa aja gitu Jadi menurut Amanda hari Tanpa hari valentine atau apa itu udah menjadi hari yang spesial aja sih Oke Valentine is menurut Amanda Manopo What is Valentine? What do you mean? Kalo kata Justin Bieber gitu Gak ngerti Gak ngerti Mungkin kalo kata orang-orang hari cinta kali ya Kalo menurut Amanda apa? Hari biasa Hari biasa aja ya Karena hari kasih saya bisa setiap hari gitu ya Amanda ya Bisa setiap hari Nah Amanda kan sekarang udah punya pacar geng Kayaknya se-Indonesia udah tau gitu kasi apa pacarnya Gak rencana ga sih Man? Rencana apa deh? Valentinan juga Oh kurang tau deh itu Tergantung dari mandanya sama Esa nya gimana Esa nya sibuk apa engga Yah jadi belum tau gengs Harus liat jadwalnya Esa dulu gitu Nah sekarang kayak poinnya lebih fokus ke Esa nih gengs Soal hubungannya Esa dan Manda yang ternyata udah deket sebelum mermaid in love Sekaligus bentuk kejalesannya Esa ke Manda Secara kan sekarang udah ga bareng-bareng di mermaid in love Biar ga makin kepo Mendingan kepoin langsung Ayo yuk Tapi dibilang-dibilang katanya Esa jales sama Manda bener ga sih Man? Iya jales bukanya jales itu bagus ya Kalo menurut Manda sih bagus Jales aja misalkan kayak gimana sih Man? Cemburu Kalo misalnya Manda deket sama cowok atau segala macem Anda berbincang sama cowok atau apa Masih jales lah Kalo Manda jalesan juga ga sih sama Esa? Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Berarti ya Esa selamat ya Berjuang dengan kejelasannya Man ini tuh banyak banget Man dan Kepo yang mention instagram sama kolom komennya video selektup gitu Mana mungkin butuh tisu atau daun? Terima kasih juga sama Manda Manda proses jadiin tuh banyak terkanyai loh Manda tiba-tiba jadiin sama Esa gitu kan Yang sebenernya orang udah mulai kira-kira Setelan-pelan aja ya gengs Soalnya udah dendek gitu kan Belum kok tuh masih nge-sare Tadi selalu sesuatu Gak terlalu Proses jadiin aja tuh sebenernya kapan sih Manda? Gak terlalu jadiin aja sih Kita jalanin aja Kalo misalkan kita mau hubungan ini lancar yaudah Kalo misalkan aku sama Esa nya juga nyaman Yaudah kita sampe sekarang kan nyaman Mulai deketnya tuh kapan aja? Terus mulai ada filin-filinnya tuh apa? Katanya dengan-dengar dari pertama syutingnya Mungkin makanya udah deket gitu Sebelum awal syuting ini kita udah deket Kita udah deket Kita proses apa-apa yang terlalu Dan dari situ Pertanyaan awal itu cuma ngobrol-ngobrolnya Abis itu tepuknya Oke gengs Gimana? Lanjut lagi ya Next nya Ini adalah soal Amanda dan Esa Kira-kira kapan ya mulai ada rasa-rasa yang beda satu sama lain? Berapa ini? Tengah-tengah Menilai kerasa info nya Amanda Itu pas kapan sih Manda? Bulan 1 ke 2 mungkin Bulan 1 ke 2 syuting gitu ya? Iya Tapi kalo misalkan pertahanan itu kita deket ya Karena deket aja gitu Waktu itu pas bulai berasanya Pas Esa lagi persis perhatian Apa sih namanya paling diinget sama Amanda Biasa Kalo kepo kayak gitu ngorek gitu kan? Apa ya? Mungkin Esa lebih perhatian kali ya? Waktu itu lagi kejadiannya gimana? Ini ceritanya 1-2 bulan syuting meal Amanda Apa perlu ini jadi Esa dulu? Terima kasih Apa ya? Paling Ada waktu dulu supirnya Esa Mas Aiki Cuma cerita Esa lebih rapih sekarang gitu Rasanya Ngapasin Terus paling kayak Ya udah makan apa doang gitu Itu kesempatannya Sekarang udah beda Maksudnya Manda masih di internet Esa dengan kegiatannya gitu kan? Komunikasinya gimana sih Manda? Apalagi itu Menyariin kemandan dan sekaligusnya Cieee so sweet banget deh Jadi sekarang Esa Sigit itu Lebih rapih gengs Dan kalo Amanda gak ada langsung Dicarain sama Esa Next nih gengs ngerasa gak sih kalo Amanda tuh Lebih pediem dibanding dulu kalo lagi wawancara Kira-kira kenapa ya Siapa aja dia? Kalo suka dateng gak sih Amanda Harinya tuh gak ada Esa ya Enggak sih Esa setiap hari gak dateng Tergantung kalo misalkan dia mau dateng Gitu Aku gak nyuruh dia dateng setiap hari Juga ngapain gitu dia dateng setiap hari Karena Dateng setiap hari nungguin aku tek dong Pas itu kok udah cape banget Tapi mungkin kadang-kadang kalo misalkan Fans lagi ngumpul Pasti tiba-tiba Esa dateng aja gitu Amanda perubahannya Kayak misalnya Amanda lebih tenang gitu Aku kan nyiput tuh dari Ini bukan aku nyiput Masa pipinya tuh aku buka dari jam 0.01 Sampai sekarang tuh Aduh Amanda tuh yang kayak Cue apa segala macem Serang lah agak tertutup Ini bapak sama anak Eits ditahan dulu ya geng Selanjut lagi nanti di part berikutnya Nah buat kalian semua yang udah dengerin semua jawaban Amanda Kira-kira apa nih pendapat kalian Isi di kolom komen video ini Jangan lupa ya Dan tunggu kelanjutannya Di part 2 Oke gue Ony Thank you Bye Bye Sub indo by broth3rmax